Pasca Lebaran Idul Fitri 1445H harga bawang putih, tidak hanya membuat para pedagang menjerit. Namun meroketnya harga bawang putih juga menimbulkan keresahan bagi para importir dan broker yang biasa menyuplai ke pasar-pasar. Harry Tio, salah satu broker bawang putih di Surabaya yang biasa menyuplai ke pasar pabean Surabaya, angkat suara soal tingginya harga bawang putih. Menurutnya harga bawang putih di Cina saat ini justru sedang turun. Turunnya harga bawang di Cina menjadi keuntungan sendiri buatnya dan juga para broker lainnya. Menurutnya para importir bawang putih dari luar negeri hanya beberapa importir yang bisa mendatangkan bawang putih ke Indonesia, karena ada pembatasan importir. Harry Tio menyebut di Cina sekarang itu posisinya 1,2 USD per kilonya, atau 20.500 per kilonya, jadi modal yang diperlukan oleh importir ditambah dengan biaya EMKL atau ekpedisi muatan kapal laut hanya 21.500 rupiah. Tapi saat ini harga di pasaran di kota Surabaya di angka 31.000 sampai 35.000 rupiah per kilogramnya. Melihat harga bawang putih yang biasa diimpor dari Cina turun, menurut Harry peran importir dalam mengambil keuntungan terlalu banyak, sehingga masyarakat merasa kemahalan dengan harga bawang di pasar. Harry menyebut keuntungan importir fantastik dengan nilai 8.000 rupiah per kilonya. Padahal, selama 20 tahun Harry bergelut di dunia impor bawang putih, importir hanya mengambil keuntungan antara 1.000 rupiah sampai dengan 2.000 rupiah. Selain itu, bagi broker yang tidak memiliki izin impor bawang putih hanya bisa membeli atau tengkulak dari importir dengan keuntungan yang dibatasi. Keuntungan yang didapat broker, hanya berkisar di angka 250 rupiah sampai dengan 500 rupiah per kilo. Ini kapal ini mundur. Harusnya pungkar tanggal 21 atau kapal sandal 21. Jadi, harusnya seneng ini sudah ada yang datang. Tapi karena ada ketelambatan kapal dari Cina, itu mundur sampai tanggal 25. Jadi, kemungkinan beberapa hari ini akan kosong. Dan terutama katin sudah menginjak 35 hari ini, pagi ini. Terima kasih telah menonton!